Intro Inilah ratusan warga lintas agama yang berkumpul mengikuti kegiatan sarasehan dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Madiun yang bertempat di Joglotaman Obor, Kelurahan Oro-Oro Ombok, Kecamatan Kartu Arjo, Kota Madiun Turut hadir wali kota Madiun, wakil wali kota Madiun, serta pengurus dan anggota FKUB Kota Madiun dalam sarasehan tersebut juga dihadirkan pembicara atau narasumber yang memaparkan pentingnya rasa persatuan dan solidaritas antarumat beragama Lebih lanjut pada saat ini banyak gempuran serta pergerakan penyebaran kelompok radikalisme yang semakin kencar maka diharapkan dengan kegiatan ini dapat membentengi para pemuda lintas agama agar tidak terpengaruh atas isu yang ditimbulkan atau adanya berita hok yang dapat memecah belah bangsa Kesuksesan itu dibangun dari suatu kebersamaan yang kuat Kesuksesan itu apabila semua kesulitan bisa kita selesaikan bersama Kesuksesan itu adanya beda pendapat tetapi bisa menyatu bahwa di Madiun FKUB sangat kuat sekali berhubungan umat beragama sering ada perbedaan-perbedaan ada dialog, ada diskusi apakah itu masalah-masalah keagamaan atau masalah-masalah pemerintahan atau masalah-masalah sosial semua umat beragama yang berbeda memberikan kontribusi masuk-masalah kalau kamu pedulilah di mana itu bisa memberikan kontribusi berarti semuanya ke pembangunan kota-kota kalau semuanya peduli ke pembangunan kota ini ya kota inilah akan menjadi kota yang baik kota menjadi percontohan maka saya terima kasih sekali sore hari ini diadakan dialog sehingga semuanya berdoa karena apa? bahwa semuanya merasakan bahwa ini kota ini adalah tempat kita tinggal tempat kita beribadah tempat kita mencari rezeki tempat kita mencari rezeki anak-anak sehingga semua umat beragama walaupun berbeda mari kita ini kita jaga bersama harapan di KUB pola-pola seperti ini harus sering diadakan karena apa? jangan sampai ada buntu informasi buntu informasi ini tidak boleh semua informasi masuk sehingga hal-hal yang ada yang kurang benar dibicarakan tidak buntu informasi berarti semuanya adalah lancar dan baik harapan kita itu yaitu dalam raka semakin memantapkan kerukuran umat beragama di Kota Madun lalu tugas fungsi dari FKUB sendiri di Kota Madun itu seperti apa Pak? yaitu selalu berupaya bagaimana agar supaya umat beragama di Madun itu selalu hukum tujuan dari dilaksanakan acara pada saat ini Pak? yaitu untuk semakin memantapkan kerukuman kerukunan umat beragama di Kota Madun sehingga akan terwujud suatu suasana yang kondusif aman dan beragama di Madun sudah cukup rukun tidak ada konflik-konflik diharapkan semua umat beragama di Kota Madun ini senantiasa melukum pola kerukuran sehingga benar-benar umat di Madun ini dapat menjadi bersatu hukum dan damai ditambahkan FKUB Kota Madun akan terus berupaya untuk memperkokoh tali persaudaraan antar umat beragama yang ada di Kota Madun selebihnya diharapkan para pemuda tidak salah dalam memahami ajaran agama masing-masing dan tetap mengedepankan rasa toleransi antar sesama umat beragama dari Madun Gus Nanto Garda TV Garda Revolusi Multimedia beragama selamat menikmati avet selamat menikmati Bersiid ger feeling